Saudara kita ke informasi selanjutnya, hari ketiga pencarian tim Basarnasi yang masih dinyatakan hilang. Tim Sargabungan masih fokus mencari dengan metode pemantauan udara, pencarian menyisir seluruh jalur aliran sungai. Tim Sargabungan melakukan koordinasi dan perhitungan jarak serta mencari dengan dua metode. Metode pertama menggunakan drone untuk memantau jalur aliran sungai. Ini dianggap efektif karena sungai berada di lokasi yang sulit dijangkau. Metode kedua dengan penyisiran sungai menggunakan perahu karet mulai dari hulu hingga hilir sungai. Sebelumnya satu dari tiga personil tim Sar Medan yang dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Satu personel Sar ini ditemukan lewat kamera tanpa awak terjebak di lembah sungai Laubiang. Personel tim Sargabungan ini sempat dinyatakan hilang saat proses pencarian korban hanyut di desa limang kecamatan tiga Binanga, Kabupaten Karo. Saat menelusuri sungai Laubiang, perahu karet yang mereka gunakan terbalik dan tiga orang tim Sar dinyatakan hilang. Kini tim gabungan akan melanjutkan pencarian dua orang lainnya. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa satu orang sudah ditemukan pada pukul 13.00 di sungai Laubiang. Untuk kondisi kita lihat bisa ngomong, berjalan dan untuk sementara ini sudah dibawa ke rumah sakit Kabanjari. Sebanyak dua orang lagi dari tim Sar Basarnas. Lalu bagaimana perkembangan pencarian hari ketiga? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Henry Setiawan di Karo, Sumatera Utara. Henry, selamat siang. Ini terkait dengan jadwal pencarian, apakah sudah dimulai pada hari ini? Dan titik mana saja yang jadi fokus pencarian hari ini? Ya, selamat siang Mario dan saudara dapat mendengarkan pencarian hari ketiga tim Basarnas dan Tentang Minang. Memang masih berlangsung. Tadi tempat dihentikan karena suatu buruk yang dihentikan di wilayah desa Ujung Gelang. Jadi, tadi kembali mulai lagi pencarian setelah fokus ke-40, di mana fokus pencarian berada di desa Ujung Gelang. Ini dikarenakan menurut keperangan dari korban ataupun tim Sar yang berhasil selama, mereka berkita di wilayah sungai lau yang di kawasan desa Ujung Gelang. Dan metode pencarian masih bersama, yakni menggunakan dua metode, yakni metode pertama menelusuri dengan jalan penggara menggunakan drone, dan jalur kedua atau jalan sedi ke-2 digunakan jalur menelusuri sungai. Ini bertujuan untuk memantau daerah pinggiran sungai, apakah para korban masih bertahan di pinggiran sungai, seperti itu. Dan sampai saat ini, memang sampai siang ini belum ada hasil yang dikaitkan. Namun, dikaitkan terus berupaya untuk mencari korban atau mencari tim yang sempat hilang dikarenakan kesempatan yang dikaitkan mencari korban hilang di wilayah sungai lau yang seperti itu. Penyisiran dilakukan dengan dua metode, satu udara dan juga yang kedua adalah penyisuran menggunakan perau karet di sungai. Tetapi, adakah informasi terkait kendala yang dihadapi tim saat ini, terutama karena lokasi tempat korban hilang ini sulit dijangkau? Mario dan saudara dapatkan menggunakan, memang sungai lau biang ini, apakah tempat ini di bayaran desa Limang, di dalam ujung jenang ini, memang sungainya berada di bawah tebing yang berada di dalam hingga 16-60 meter. Dan memang arus sungai, ataupun arus sungai lau biang sendiri, pada pekan ini memang arusku, ini menjadi kendala timsar untuk mengepakuasi, ataupun untuk mencari tim yang sempat hilang. Bukan hanya isu, penyisiran darah juga tidak bisa dilakukan, karena posisi sungai berada di bawah jenang. Itu juga menjadi kendala utama yang menghasilkan itu, sangat sulit untuk menjangkau, lokasi-lokasi, ataupun menjangkau titik-titik yang diduga, menjadi tempat para korban terpisah. Jadi, dari bukan hanya itu, gelombang air dan bebatuan, dan juga material kayu yang sangat banyak, juga menuliskan tim untuk mobile ke jalur aliran sungai. Oke, Henry Sitiawan, terima kasih atas laporan dari Kabupaten Karu, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.